Pernah nggak sih kamu ngerasa kecewa seperti kamu udah belajar susah payah, 3 hari, 3 malam, besok nge-ujian. Taunya pas waktu lagi ujian, yang kamu pelajarin itu matematika, taunya ujiannya adalah fisika. Pernah nggak sih? Kamu sudah lama menjalin hubungan sama pacar kamu, wah kamu udah seneng banget nih, besok udah tinggal kawin. Besoknya dia malah bilang, sorry ya, kita putus aja. Itu yang saya rasakan terhadap Casio PX5S saya. Pertama-tama ini bukan video untuk menjelek-jelekan suatu produk. Saya nggak menjelek-jelekan Casio dan saya juga bilang produk lain lebih baik nggak. Tapi sebenarnya malah saya suka banget dengan Casio. Dan ini kenapa saya membuat video ini. Dan saya akan jelaskan kenapa ini video yang penting banget buat kamu-kamu yang berminat untuk membeli Casio PX5S. Saya cuma mau melepaskan unek-unek saya aja ya. Kayak saya pengen supaya sesuatu yang ada di dalam dada ini keluar begitu aja. Daripada saya ke dalam si pendalam hati yang rasanya kayak saya pengen waduh Bang Deki lebay amat sih sampai gitu-gitu amat gara-gara keyboard. Ya iyalah orang keyboard ini kan semua keyboard yang saya punya ini saya boleh bilang itu udah kayak anak saya sendiri gitu. Saya udah sayam banget. Saya udah urus. Saya udah pake. Betul-betul saya punya banyak sejarah dengan keyboard saya ini. Dan terutama Casio PX5S. Saya sudah sering banget pake keyboard ini untuk main profesional. Saya main bareng-bareng grup triolestari ya. Lalu saya juga pake waktu acara acara ngiringin artis-artis penting seperti Sandi Sondoro. Ngiringin waktu launchingnya Faris RM. Ngiringin Dian Pramana Putra. Main di acara Java Jazz. Tompi. Keyboard ini betul-betul sudah menjadi bagian dari karir saya. Saya suka banget sama keyboard ini sebenarnya. Keyboard ini adalah keyboard paling praktis. Digital piano yang paling praktis yang pernah saya punya. Bayangin. Keyboard dengan ukuran piano mana yang beratnya cuma 11 kg. Jadi saya lumayan semangat nih kalau bawa-bawa kemana-mana. Bahkan sendiri nggak pake kru, nggak pake orang yang bantuin. Saya bawa-bawa sendiri kemana-mana. Ya paling cuma kendalanya karena memang panjang ya. Namanya juga keyboard ukuran 88 key. Digital piano ukuran piano ya pasti panjang gitu. Dia memiliki kemampuan kontrol dan kostumisasi yang sangat fleksibel banget. Ketika saya memainkan keyboard ini, memainkan digital piano ini, itu saya bisa menggunakan real-time controller-nya yang jumlahnya banyak itu. Enak banget guys. Ada slider sama ada knob-nya yang saya bisa pake untuk kontrol efek, kontrol EQ, sampai juga kontrol layer disitu. Dan itu semua saya bisa gonta-ganti fungsinya sesuai dengan keperluan saya. Bahkan, fungsi pedal sustain-nya pun bisa diganti untuk keperluan real-time controller. Bayangin, saya nggak pernah ketemu ya digital piano atau keyboard saya sebelumnya yang bisa dipake sustain-nya sebagai pedal untuk mengontrol wah-wah, efek wah. Lalu yang ketiga adalah, dia bisa memiliki layer suara yang banyak. Oke, kebanyakan digital piano yang sama ini selama ini layer-nya cuma dibatasiin cuma dua ya. Yang kayak semacam Roland RD dan lain-lainnya. Kecuali mungkin saya nggak tau ya yang udah kelasnya lainnya yang udah saya bisa bilang bukan lagi digital piano ya tapi udah kelasnya sudah synthesizer seperti montage, motif, apalagi ya Roland Phantom, apalagi ya Kronos, itu kan udah kategorinya synthesizer ya bukan digital piano. Tapi digital piano kayak Roland RD, Yamaha CP, selama ini sih yang saya tau cuma layer-nya kebanyakan cuma dua aja. Sedangkan bayangin ini digital piano yang layer-nya bisa sampai 4. Layering-nya itu juga fleksibel loh. Kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Jadi bingung juga ya kalau dibilang ini elektronik piano, digital piano atau stage piano juga bukan. Synthesizer juga udah mirip kayak synthesizer. Keempat, punya tap tempo. Wah, ini kalau kamu suka mainin kayak arpeggio atau delay, tap tempo-nya itu bisa dipakai. Yang kelima, bisa pakai baterai. Jadi kalau kamu mati lampu, itu keyboard masih tetap nyala loh. Untuk keperluan misalnya kamu manggung di tempat yang outdoor, di mana kamu nggak ada plug, listrik, atau mengamen gitu. Bisa loh pakai keyboard ini atau pakai digital piano ini. Dan yang keenam, bisa dibilang nilai terbesar ya dibandingkan semua digital piano yang lain. Dia memiliki polyphony sampai 256 knot. Oh, apaan sih polyphony? Polyphony itu adalah kemampuan keyboard itu bisa mengeluarkan suara dalam satu saat secara bersamaan. Roland RD pun maksimal mau RD88, RD800 sampai RD2000 cuma punya polyphony maksimum 128 knot. Dan kamu menggunakan keyboard yang harganya mungkin nggak sampai setengahnya bisa memiliki polyphony sampai 256. Yang unik dari Casio ini dia mempunyai fleksibilitas dengan portnya ya. Bayangin, saya jarang-jarang nemu digital piano yang punya input audio kayak ada microphone kayak audio input gitu. Lalu USB-nya aja ada dua tipe USB. Ada USB buat host, yang bisa ke komputer ada USB untuk kita memasukkan data lagi. Buat saya sangat-sangat banyak fitur-fitur unik yang nggak ditemukan di digital piano lain. Bahkan mengalahkan fitur-fitur yang ada di synthesizer loh. Jadi kamu tahu ya, saya suka banget sama keyboard ini. Tapi di sini yang bikin hati saya hancur. Jadi begini guys, waktu kemarin saya main musik di gereja. Pertama-tama saya bertujuan pengen bikin review Casio PX5S. Niatan saya, saya pengen bawa main di gereja sambil karena udah lama saya nggak pakai main. Saya bawa aja. Sekaligus nantinya saya mau bikin video review seperti begini. Dan seperti yang kamu tahu, itu gampang dibawa karena itu keyboard yang simple. Oke. Dan ketika saya pas-pasang di main di gereja, pas saya mau mulai mainkan, eh, nggak tahu kenapa di note G-nya tau-tau ada bunyi kenapa ini? Wah, ada sesuatu masalah ini. Apakah gara-gara waktu tadi dibawa di mobil? Apa kepentok-kepentok atau gimana? Wah, hati saya langsung guys, rasanya kayak ditusuk-tusuk. Bayangin, udah mau main, tapi tau-tau touch-nya kayak begitu. Wah, yaudahlah, udah langsung drop banget itu. Waktu main aja rasanya kayak udah nggak semangat-banget gitu. Akhirnya saya latihan dan saya lanjut latihan taunya ada masalah baru lagi. Keyboard G satu oktav di bawahnya tiba-tiba mengalami hal yang sama lagi. Oh my god, kenapa ini? Udah deh, udah rasanya udah mau main, rasanya udah hilang semua, udah semangat, udah nggak ada semua, udah pengen mau pelayanan, udah rasanya udah nggak bisa konsentrasi gitu loh. Coba deh, saya cari, tau apa sih penyebabnya kenapa bisa rusak. Dan kebetulan, saya punya temen, temen saya ini juga bergerak di bidang musik. Jadi dia punya toko piano dan ada videonya yang saya buat tentang tokonya temen saya ini. Dan dia biasa service piano dan juga service keyboard. Dan saya tanya sama dia, Bro, ini gimana sih masalahnya? Kenapa sih Casio ini bisa rusak? Apanya sih kira-kira yang rusak? Dan saya tanya sama dia, ini kenapa sih bro? Kenapa saya pencet? Dia keyboardnya turun dan bunyinya klak-klak-klak-klak. Langsung dia bilang, oh itu masalah yang umum terjadi sama keyboard Casio, bro. Iya bro, jadi masalahnya kebanyakan keyboard Casio, terutama digital piano, dia menggunakan sistem atau dia memiliki hammer caps. Dan di dalam keyboard Casio ini, mereka menggunakan kayak semacam topi karet gitu loh guys. Jadi kayak semacam pelapis tutup karetnya ini yang ternyata terkenal bermasalah. Dan dia cerita banyak klien-kliennya yang lain yang menggunakan keyboard Casio dengan seri yang lain memiliki masalah yang umum dan masalah yang sama. Gitu. Jadi, entah gimana, itu terbuat dari karet dan karetnya seiring dengan waktu entah dia aus atau entah dia berkurang kualitasnya sehingga mungkin dia pecah gitu loh. dan dalam hati saya oh... dan saya langsung berpikir waduh, Casio ini memiliki suatu problem yang serius ya ternyata. Ya gimana ya? Ini saya jelasin aja ya. Ini keyboard yang ada di depan saya, yang ada di studio saya ini adalah keyboard Yamaha CP5. Dan ini umurnya jauh lebih tua daripada keyboard Casio PX5S. Oke? CP5 ini sudah ada bersama saya kira-kira dari tahun 2010 kalau nggak salah. Ya. 2010-2011an gitu lah. Saya kira-kira kira-kira tahun-tahun segitu. Dan sedangkan saya menerima keyboard Casio PX5S dan waktu itu ketika saya bekerja sama dengan Casio ya. Casio ya menjadikan saya sebagai endorsinya dan mereka memberikan keyboard saya PX5S yang untuk supaya dipromosikan. Jadi saya menggunakan keyboard itu kemanapun saya pergi atau bermusik. Dan artinya dia berumur kira-kira 3-4 tahun lebih muda daripada keyboard yang saya pakai sekarang ini yang ada di studio saya ini. Tapi seperti yang kamu tahu keyboard Yamaha CP5 ini sama sekali nggak pernah memiliki masalah seperti itu. Dan selama ini juga saya menggunakan Roland RD300 yang ada di gereja saya juga nggak pernah memiliki masalah sampai key-nya turun begitu. Dan ini adalah kunci masalah daripada keyboard Casio dan khususnya yang saya alami sendiri menggunakan Casio PX5S. Oke itu satu masalah. Sebenarnya saya sudah punya masalah satu lagi ya dari sebelumnya terima kasih. Mungkin masalah ini nggak segede masalah tentang yang tadi saya ceritakan masalah ini sedikit lebih kecil. Dan masalah ini berhubungan dengan desain dari power supply-nya Casio PX5S. Entah kenapa unit adapter-nya atau power supply-nya yang disediakan untuk keyboard PX5S yang dibawa bersama Casio PX5S ini dia memiliki sistem itu kayak plug-nya begini kayak plug adapter biasa atau plug power supply biasa tapi dia ada jarumnya gitu guys gitu loh di tengahnya. Nah jarumnya ini ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena jarumnya ini kan dia kayak semacam tipis gitu loh kayak besi tipis gitu besi berupa kayak jarum tipis gitu dan dia agak apa ya saya bisa bilang agak ringkih agak-agak rentan gitu loh. Jadi problem ini sudah saya alami kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu ya dimana jarum tengahnya ini patah guys. Entah gimana ya karena waktu itu saya juga sempat taruh keyboard itu di gereja dan yang banyak ya selain saya ada teman-teman saya juga pake dan saya sengaja nginepin disitu jadi setiap kali kalau saya ke gereja saya tinggal pake keyboard saya disitu. Eh entah gimana pas saya mau pake saya liat lah kok plug-nya udah udah gak ada jarumnya atau jarumnya udah begini nih udah mengot begini udah patah begini wah udah batal saya mau main dengan keyboard itu jadi gitulah guys itu alasan saya kenapa bikin video ini jadi apa moral yang bisa kita petik dalam situasi kayak begini yang pertama buat Casio sendiri kalau saya boleh kasih nasihat coba kalian perhatikan betul karena ini sensitif banget ini mempengaruhi banget langsung ke musisinya yaitu kualitas touch kalian bayangin orang kalau mau beli keyboard ini lalu tiga tahun kemudian empat tahun kemudian total touch-nya turun wah itu sesuatu masalah yang cukup serius buat seorang keyboardist loh dan termasuk desain plug-nya itu coba kalian gunakan plug yang sama kenapa juga gak pake plug yang sama dengan seri Casio XW P1 ya plug-nya lebih simple dia gak ada jarumnya itu paling itu sih kalau saya buat Casio dan moral yang bisa dipetik oleh kamu yang nonton dan mungkin berencana membeli keyboard Casio Casio itu memiliki fitur yang keren banget ya dengan harga yang sangat rendah kalau kamu bisa search di marketplace dan kamu bisa bandingin dengan keyboard-keyboard yang sejenis terutama untuk Casio PX5S belum tentu mereka memiliki fitur yang sekeren itu PX5S terutama masalah polifoni waduh gila banget tapi ya itu dia tadi saya juga dikagetkan ternyata oh Casio memiliki masalah yang fundamental ya terhadap kualitas touch-nya moga-moga ini semua sudah di fix di seri-seri Casio berikutnya ya ya inilah review saya inilah pengalaman yang saya dapatkan oke kalau kamu pikir video ini cukup membantu silahkan tekan tombol like ya dan kalau kamu mau bagikan ke teman kamu silahkan kamu share dan sekali lagi saya gak bilang Casio produk jelek malah saya bilang produk yang bagus banget tapi sayangnya setiap produk pasti punya kelemahannya masing-masing dan ini adalah kelemahan yang baru aja saya temukan oke pada akhirnya thanks for watching and I'll see you in my next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati